Halo sahabat Amang Rimba Borneo, apa kabar? Jadi agenda kita hari ini adalah Perpisahan dengan Widi King Cobra terbesar yang ada di Kalimantan Jadi Widi ini akan kita serahkan kepada tuan barunya Sahabat saya, sekaligus keluarga baru saya Panji Petualang Semoga dia betah ya di Black House Oke sahabat Amang Rimba Borneo Episode kali ini adalah episode yang sangat spesial Bagi kami sahabat Amang Rimba Borneo Karena disini adalah momen dimana Widi akhirnya saya serahkan ke Panji Petualang Oke sahabat Amang Rimba Borneo Sebelum kita menuju ke Base Camp Saya dan Panji Petualang Dan kawan-kawan sahabat Amang Rimba Borneo Sebelumnya kami mengunjungi shelter Atau salah satu markas buat kita healing-healing ya teman-teman ya Jadi disini adalah lokasi tempat kita pelepas liaran musang Monyet dan mamalia Jadi lokasi ini kita bikin untuk kelestarian hewan-hewan yang ada Dan berkonflik di sampit Kalimantan Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! iya ya walaupun kandangnya kawah kecil tapi dia gak rabing dia bener-bener udah ini banget sama om nyeri udah suspek banget wih di wih di assalamualaikum guys selamat emang riba buatmu yuk hahaha hari ini hari yang bersejarah jadi hari ini momen dimana puidi terakhir kali di salfit kalimah tahun tengah di borneo pertama sedih dulu terus? ini nih yang yang tuan barunya hahaha tapi saya percaya banget insyaallah dirawat dengan baik itu om mudah-mudahan iya iya sayang-sayang dulu ya om disini lahir hehehe 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 pindah rumah ya nak pindah rumah ya nak pindah rumah ya nak jadi orang kampongnya bilang gini ini mau dibawain kemana mas jangan dilepas di sini lagi saya bilang ini kayak bawah yaudah kita serah terima tapi itu serah lah sampe akhirnya gak mau makan sebulan sebulan lebih gak mau makan treatment dikasih daun pisang dikasih direndam air anhat sama apa sama daun sirih untuk kembalin lagi jadi ini nih dipijet-pijet gitu ah setiap ini dipijet gitu sampai sebuah sampai sebuah jadi kepalanya sama badan itu gak simpon kayak gini terus hehehe hehehe mereka tuh pakai kayu ulin yang besar bohem masuk ke ulin itu di gepreknya dan saya ngambil itu apa dan saya ngambil itu kepala widi ini udah ini ya ulin besar itu ya ditekan gini ambil katanya ambil jadi gak di dalam karungan dalam apa dong itu di lokasi misalnya di lokasi kepala itu ditahan sama orang di giniin ya di gini gini selamat menikmati tapi gini 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 jadi ini berapa lama di perawat tanah 4 tahun 4 tahun, sebelum Corona, itu siapa? 2018? 2018, 2017, kira? Pertama kaya menutupnya saya nggak dibutus. Masih aja, biarin dulu. Nggak dibutus, nggak diapak-apain. Eh, karena yang banyak teman-teman saya ini, kalau diputuskan, tahu. Ya Allah, aku biasanya gimana, ngkip udah lama. Tahu, kak, kalau keeper gimana. Iya, sayang banget. Tapi, apa baik buat, kak? Ini salah satu pilihan, gitu. Iya. Saya harus, ya, Lego lah. Plus nut. Gak apa-apa, A. Ini tetangannya sangat tepat-tepat banget. Dan mudah-mudahan di sana juga bisa dikembanggakan, ya? Iya, betul. Sebenarnya nggak di GSD juga. Sebenarnya nggak nyari ungar. Pas ngeliat ini langsung. Nah, kalau ini 15 tahun, kak? Umurnya udah konsesibel seperti ini, ya? Udah 15 tahun. Oh, iya. Kalau di alamnya udah 15 tahun, kayak gini. Iya. Saya piara si Sari aja 2016, kayak gitu-gitu aja. Iya, iya, iya. Apalagi size seperti ini. Sari 2016 ya? Sari 2016, saya nemu itu. Baru nemu, 2016. Nggak kayak gitu. Iya. Sari pun berarti lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun, pasti. Apalagi size seperti ini. Yoh, Bismillah. Siap, nih. Siap, nih. 屋. Siap, temence. Minimum. Indah, indah. Nah ayo saya ini Blackhose ya? Apa harus dikirimin anak blackhose ke sini? Boleh Kita kirimin balik Enak blackhose ke sini guys Boldi gitu kan Ya, cape kan? Pake kepilom cape Bikin lagi Bikin lagi Ini akan kita sediain kandang sebaik-baiknya di sana Tempat tidur yang layak Kosan si Widi udah disiapin Di blackhose Kayaknya gua simpen di kanang outdoor deh Oh gitu Karena di sini kan outdoor deh Kalau di terarium indoor yang Garaga Kayaknya dia gak akan nyaman Kalau di depan yang kanang gede Kita set up kayak kayu ntar apa segala macam Yang terbaik buat Widi ya Siap-siap Ini ntar ada rencana untuk kawin Kita lihat dulu deh om Kalau misalnya sama Garaga aman Gak kayak sama Goldi Itu kita kawin ya Soalnya sama Goldi udah gak bisa Goldi pasti mengajarmul ke Garaga kan Yang bawah ini terakhir Sama akhir padahal di satu ini kayak Oh gitu Mengajar Atau ntar Goldi nya kita kirim ke sini aja guys Buat jadi Widi baru disini Ini hotel kita masih Aduh Tangan Om Hari bisa nangis malam nanti nih Mimpi sih biasanya Ada 11 kilo apa ya om? Barang lebih om Saking sayangnya ya Tri Sudah kayak anak sendiri Yudhi Teman lagi Itu layak lagi Oh itu yang Mantap lagi Si Tadao nasinya dikit Persiapan Nanti lagi penyek di situ Nggak 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 nangis suaminya seneng aneh-aneh karena permasalahannya sudah lama banget tidak terpecahkan curhat makan dulu ketawa aja ini orang nih belakang sini ya di sini apa ceknya disini bawah-bawah sini satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga aman-aman sudah Allah Allah muset kepalanya foto langsung saya di buah karta dua jam lagi halo saya baju petualang untuk warga sambit yang tercinta terima kasih atas keramat amahannya sudah menerima kami selamat kunjungan ke Kota Sampit tunggu tayangan kami di Kota Sampit ya teman-teman ya bareng sama Amang Rimba Borneo tentunya Assalamualaikum Bersama Wede Wede KomelOur aku kaya wede 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 punya kandang baru guys luas banget ada kolam renangnya tuh di ujung lagi rebahan dia rebahan dia tuh guys geplik nah ini ada apa air diminum cadangannya ini ukurannya lihat sama tangan amanah dari Kang Hari dari Kapten mudah-mudahan bisa di breeding juga ya insyaallah bisa bismillah terima kasih